Hai assalamualaikum Hai teman-teman semuanya selamat datang di channel ini channel Mama Kirana dan selam kenal buat semuanya yang baru bergabung jangan lupa like comment dan subscribe dan tonton video ini sampai selesai semoga ada sisi yang bermanfaat buat kalian kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melihat taman minimali saya yang ada di depan rumah ikutin terus ya tanaman yang pertama yang saya tanam ini adalah jenis pisang-pisangan atau yang biasa disebut dengan helokonia hal yang paling mencolok dari tanaman hias ini adalah adanya bunga yang berwarna merah dengan kombinasi kuning seperti buah pisang saya memilih tanaman ini sebagai hiasan di taman karena ukurannya yang cukup tinggi dan hasil bunganya sangat cantik dan perawatannya juga sangat gampang kurang lebih satu bulan taman ini tidak dibersihkan rumputnya kali ini saya mencoba untuk membersihkan rumput agar taman ini jauh lebih rapi tanaman yang satu ini disebut dengan keladi hitam karena memiliki batang yang berwarna hitam dan sangat menjulang tinggi tanaman ini sangat bagus jika dikomunikasikan dengan tanaman lain sehingga akan menambah keindahan dari taman tips buat kalian yang memiliki taman minimalis cobalah menanam beberapa tanaman yang memiliki corak warna berbeda sehingga taman tidak terlihat monoton seperti kali ini saya membuat taman dari berbagai warna corak terutama warna perpaduan warna pink dan warna hijau menurut saya salah satu tanaman yang membuat cantik taman ini adalah adanya bromelia kalian sudah tahu nah bromelia sendiri merupakan kelompok tanaman dari keluarga bromelia yang terdiri atas sekitar 3000 spesies dan ratusan hingga ribuan hibrida Wow keren banget kan di taman ini sendiri saya memiliki kurang lebih 4 jenis bromelia salah satunya adalah ini dan ini ini bedanya tidak ada bintik-bintik kalau ini ada jenisnya yang ada bintik-bintiknya semakin kenasiran matahari warna tapi nya ini akan semakin pekat dan lebih mempesona ini adalah jenis bromelia yang lain yang sudah memiliki anakan sebetulnya anakannya udah banyak dan udah saya pindah ke pot-pot ini adalah jenis bromelia yang baru saya tanam kurang lebih dua minggu sebelumnya saya saya tanam di dalam pot dan saya taruh di dalam tempat yang teduh tetapi warnanya hijau full kemudian saya pindah ke sini dalam kurang lebih dua minggu mendapatkan sinar matahari warnanya berubah menjadi sangat pink kalau ini adalah jenis tanaman asoka tanaman yang memiliki jenis spesies berbagai macam warna dan bentuk bunganya sangat unik untuk perbanyakan tanaman ini kalian bisa menggunakan cangkok tanaman atau melalui biji yang seperti ini tumbuh di bawah-bawah pohon saya juga menanam beberapa jenis miyana kalau ini adalah miyana pink dan ada miyana garuda yang di sebelah ujung sana kemudian ini juga ada bunga yang sangat bagus cuma saya lupa ini jenis tanaman apa tapi daunnya bagus berwarna ungu dan berpaduan dengan warna hijau kol ini adalah jenis kaktus merah kenapa disebut kaktus merah karena memiliki daun-daun yang berwarna merah perawatannya juga sangat gampang bisa disiram seminggu sekali bahkan bisa lebih tips dari saya ketika milik tanaman pilihlah tanaman yang memiliki ketinggian yang berbeda-beda atau bervariasi sehingga membuat taman jauh lebih cantik ini ada jenis bromelia baru yang akan saya tanam di taman ini karena sebelumnya saya saya tanam di pot dan kurang berkembang tanaman bromelia bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang ingin memberikan nuansa yang sangat cantik buat taman kalian dari beberapa jenis bromelia yang saya tanam di sini kalian suka yang mana nah untuk garden tour khusus taman di sini udah selesai ada yang kurang nggak menurut kalian apa tulis dikomen ya setelah bersih-bersih saya siram bunganya biar seger oke ya kumputnya udah saya ambilin udah lumayan rapi terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa like comment subscribe dan ketemu di video selanjutnya dadah assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati